Asi Nauprini sedang hangat diperbincangkan di media sosial Twitter. Dia merupakan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk P3EP2 Provinsi Jambi. Asi Nauprini yang akrab disapain menjadi heboh karena dirinya dituding mengintimidasi seorang siswi SMP di kota Jambi berinisial ISFAE. Tudingan itu diketahui ketika dia melakukan pendampingan hukum kepada ISFA sebagai terlapor yang dilaporkan kabak hukum Pemkot Jambi ke Polda Jambi atas video kritikan kepada Pemkot Jambi yang viral di media sosial. Namun akhirnya, belakangan ini kasus tersebut berujung damai setelah dimediasi Polda Jambi. Ada pun tudingan pada Asi yang dikaptur pesan dari akun yang bertuliskan Fadiah Alkaf dan diunggah oleh akun Twitter Partai Southnet menyebutkan Menanggapi hal itu, dirinya terima dengan lapang dada. Sebab, sudah bekerja sesuai aturan. Tadi juga sudah saya sampaikan dengan KPEI. Katanya dikonfirmasi Tribun Jambi Usai melakukan pertemuan dengan KPEI pada Kamis. Waktu proses mediasi, dia hanya menyampaikan potensi-potensi yang terjadi apabila ISFA JT tersangka. Kalau dia di dalam pengadilan otomatis, ISFA tercatat di pengadilan bahwa dia pernah menjadi tersangka dalam kasus hukum. Maka nanti ke depannya, saya prediksikan agak rumit untuk mengurus SKCK dan sebagainya. Ucapnya, di saat itu, dirinya menyampaikan dengan kalimat baik sebagaimana berbicara kepada anak. Intinya kami terus melakukan pendampingan sampai ini selesai. Dia, ISFA, seorang anak yang lugas dan cerdas, pungkasnya. Sampai jumpa.